She giving us how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome to my youtube channel, Rahmat Haji Pangestu Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi trik atau tutorial cara untuk membuat Quotes Dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab dan Canemaster Oke, pertama-tama kita buka disitu aplikasi Pixel Lab-nya Karena kita akan membuat text-nya Text Quotes-nya Disitu kita terserah kita mau bikin text-quotes apa saja Terus beri ingin kita Kalau sudah kita klik OK dan setelah itu kita pilih font-nya Kita geser saja ke kanan Disitu ada font, kita klik Setelah kita mau pakai font-nya seperti apa Kalau sudah kita OK Dan untuk selanjutnya yaitu kita klik pada icon yang ini Dan kalau sudah untuk selanjutnya yaitu kita klik icon yang ini Kita pilih transparent Kita klik Kita klik ikon pensil di pojok kiri atas Kita pilih timba cat yang ini Dan sekarang kita tinggal mengwarnai Terima kasih telah menonton! Kalau sudah kita centang Dan untuk selanjutnya yaitu kita akan menyimpan text-nya Kita klik ikon save disini Di atas Kita save as image Kita save to gallery Dan untuk selanjutnya yaitu sekarang kita klik pada text-nya Lalu kita klik ikon pensil Kita warnai lagi Dengan warna yang berbeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk selanjutnya kita klik centang Kita save lagi Save image Kita save to gallery Dan untuk langkah yang selanjutnya Sekarang kita buka aplikasi Kain Master-nya Kita buat project baru Kita klik tanda plus-nya Kita pilih aspek rasionya Dan kalau sudah setelah itu kita klik media Kita masukkan latar belakang atau background-nya Terus setelah disini saya akan masukkan background warna hitam Kita centang kalau sudah kita klik lapisan Setelah itu kita klik media Kita masukkan yang tadi Kita klik lagi lapisan media Terus yang kedua kita klik lagi Kita centang Kita sesuaikan ukurannya Ukuran tulisannya ya Kita samakan harus sama Dan kalau sudah Kita klik pada teks yang pertama Disitu kita akan memberikan animasi keseluruhan Kita pilih disitu Berkedip Kita kasih berkedip Kita centang Untuk teks yang kedua Kita kasih animasi keseluruhannya Yaitu Denyut Kalau sudah kita centang Sekarang kita putar Maka dia akan seperti ini Jika kita ingin Durasinya lebih lama Kita bisa panjangkan Lalu kita sesuaikan lagi lapisannya Kita samakan Agar durasinya bisa panjang Sesuai keinginan kita Pokoknya terserah Mau berapa lama Durasinya terserah Dan disitu Kita juga akan bisa Memberikan Sound efeknya Tinggal kita klik aja audio Kita masukkan sound efek Yang ingin kita Cantu Disitu Nah Begitu caranya Gampang Dan Gak Rumit Silahkan coba Dan sekian video dari saya Semoga apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat bagi teman-teman sekalian Dan jangan lupa Untuk teman-teman yang belum berlangganan Atau belum klik tombol subscribe Teman-teman bisa klik tombol subscribe Jangan lupa untuk like, komen, share video saya sebanyak mungkin Aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh